hai oke halo semuanya selamat datang kembali di wuuh selamat datang kembali di channel saya dan di video kali ini kita akan membahas revamp dari roblox car driving Indonesia yaitu incoming update di versi 5.5 kalau nggak salah ya Oh jadi mohon maaf ya saya udah lama enggak ada video baru karena badan agak enggak enggak sehat enggak fit lah ini berada agak mendingan Oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya yang update terbarui Oke yang pertama ini buat kalian yang main di mobile ya itu ada penambahan tombol untuk lampu sign lampu azar dan juga lampu utama ya ini mungkin buat kalian yang main di mobile ini sangat senang ya dengan kehadiran update ini dan user interface nya ya tetap bisa kita lihat ini baru ya batang kau yang buat yang belum tahu user interface itu kayak tampilan utamanya jadi mau diperbarui kayak tampilan radionya terus ada jarak serta uangnya yang kita dapat kita udah menempuh jarak berapa lama uangnya dan juga waktunya ya Hai marketplace juga dan disini ada ini nih ada kayak how to play ini sepertinya kayak sedikit informasi buat yang belum ramai game ini jadi bagaimana cara mendapatkan kendaraan bagaimana cara mendapatkan uang dan sebagainya Oke untuk user interface dan mobile update nya itu dulu dan sekarang kita berlanjak ke update kendaraan yaitu yang pertama ya ini ada sepira motor dari Yamaha Aerox untuk perbandingan ukurannya dengan karakter itu R6 atau R15 ya saya kurang tahu kurang paham sepertinya itu R15 itu segitu jadi itu karakternya di belakang sepeda motornya jadi ya mungkin sepundak karakternya itu di stang sepeda motornya ya sepertinya sepertinya begitu Oke kita lanjut next hadapan lagi nih kendaraannya Oh ini ada Mazda RX 8 ini Honda Accord dari tahun 2008 Hai terus ini Oh ya ini beberapa kendaraan ada yang diperbarui dan ada yang di rework dan ada juga yang bener-bener baru ya Jadi sebelumnya kendaraan ini belum pernah ada dan ya mereka menambahkan kendaraan tersebut kalau di rework itu sebelumnya ini sudah ada tapi lebih di optimisasi lagi jadi lebih diperbaiki lagi lah dan ini ada Suzuki R3 GL tipe GL dan tipe GX tahun 2019 dari situ juga ada tercantum ya nama si pembuat 3D modelnya kendaraan ini kita next oh ini Masda RX 8 tahun 2010 yang buat Sky Active R3 tersebut ini ada apa itu tadi channel GX dan ini ada total Land Cruiser Prado sebentar-sebut cek cek oke aman suaranya takut sudah masuk ke ini total Land Cruiser Prado tahun 2010 dan ini sepertinya ini baru ya saya sebelumnya belum pernah lihat atau di rework Hai oh ini kenapa kendaraan itu tetapi jangka lagi tadi ini belum ada banyak body tapi it's nice detail juga Hai yakni bener tetapi jangkapsul tipe LG X tipe lagi situ kalau enggak tidak salah di bawahnya tipe ini kristal ini tahun 2000-2004 kita next ada Audi A6 yang tipe sedar dan tipe oven tipe oven itu seperti station wagon atau tipe istik kalau di Audi namanya event Avan Hai bacanya gimana sih tahun 2013 kita next ah reward Oh kalau di rework ada tulisannya Reworker ternyata di work-in work itu ya sebelumnya udah ada tapi lebih diperbarui lagi lebih diper bagus lagi itu ada Fortuner CRD tahun 2020 next ada Mercedes-Benz S300 tahun 1994 ada juga BMV 730 Li tahun 2020 Hai ada Lexus LS 500 tahun 2019 terus ada ini apa nih tetapi jangka nova Venturer Kak ini bodinya dari tetapi jangka nova Venturer dan ini Volkswagen ya sepertinya ya memang bukan sepertinya memang ini Volkswagen karena ada logonya disitu Volkswagen kita Oh ya bener ini adalah tetapi jangka nova Venturer tahun 2017 dan sampai tahun 2019 seperti ini penampakannya Oke ini detail-detailnya ya Oh ya bener ini Volkswagen T2 21 window versi yang jendelanya 21 sepertinya ini tahun 1967 wih ada Toyota CSR hybrid singleton Oh yang singleton ada ada yang dual-tone ya kalau di versi relive-nya ini tahun 2017 dan tahun 2019 Oke mungkin teman-teman tanya ini kenapa tangan saya gini ini karena saya takut nggak kedengeran gitu loh suaranya ini ada kipas di sebelah sini soalnya Oke lanjut Oke ini detail dari Toyota CSR Mercedes-Benz G63 tahun 2020-2021 Oke ini Toyota Hilux kah maybe Mercedes-Benz 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 GLC tahun 2016 ini ada seperti Zandruff atau Moondroof Toyota Fortuner VRZ tahun 2020 ada Range Rover Villar lupa ada ranger tahun 2020 Toyota Corolla Cross tahun 2020 Audi RS5 tahun 2018 Audi RS5 tahun 2018 Porsche Cayman GT4 tahun 2019 Ferrari California tahun 2010 Isuzu D-Max tahun 2015 dan ada Mercedes-Benz W222 tahun 2016 ada BMW M2 2018 tahun 2018 McLaren M50s tahun 2018 McLaren M50s tahun 2014 Lama nggak ngomong cap Mitsubishi Triton tahun 2019 lalu ada Porsche Cayman tahun 2019 eh daun 2011 Mazda CX-30 tahun 2020 ada Honda Honda Fortuner NSXX wuih keren juga tahun 2015 Lamborghini Huracan tahun 2015 Terus ada ini Suzuki Jimny Sierra tahun 2019 GTA Corolla ini grid Corolla 1.8 1800 sisi sepertinya Oh ini apa nih antena ya dan ada ini diperbarui kah? apanya yang baru? tidak tahu ini sepertinya gedung baru ya jadi tidak hanya kendaraan jadi ada gedung baru juga di sini ini showroom sepertinya bengkel service dan suku jadang oh iya ada bengkel nah ini kalau siang ini kalau malam dealership hmm ini mungkin akan menggantikan tidak tahu ya ini menggantikan atau akan menambah lokasi baru untuk dealershipnya nah ini ada Prestige dealership jadi kendaraan-kendaraan yang lebih mewah ya lebih tinggi tingkatnya itu ditaruh di sini Prestige dealership sepertinya seperti nah ini tuh The century ada itu ada kelihatan ada Tesla tuh di situ gambarnya nah ini Daihatsu Grand Max ada yang tipe blind fan juga nah ini dikasih livery ya livery nya itu kurir CNE bisa jadi kurir di sini taruh oke Daihatsu Grand Max box fan atau blind fan tahun 2010 nah ini yang version MPV nya sama Daihatsu Grand Max juga ini tipe velg nya ya velg kaleng ada Nizam Livina yang terbaru ini apa nih Oh lampunya ini Toyota Veloz yang dipakai sama eh oh iya Toyota Avanza Veloz 1.5 tahun 2015-2018 ini ada Mas Debiante lampunya apa nih Hyundai Kona ya sepertinya ini ada BMV 320i F30 tahun 2015-2015 Terus ini ada Tesla Model 3 tahun 2019 Hyundai Kona Electric tahun 2021 dan ini ada Volkswagen Skyroco sepertinya dan ini ada gedung baru yaitu McDonald atau woody karakterist Indonesia ini jadi kasetinjang biar nggak kena cipta mungkin yaitu wayudis wayudis Volkswagen Skyroco L tahun 2013 ini velg nya dan ini ada gedung baru sepertinya di Jakarta antar namanya The Peak Residences Terus ada ada Haculux YouTube X tahun 2011 Wanjir ada gedung DPR Wah ini bakalan rusuh nih disini sepertinya ya ntar pada naik-naik nih yakin nih ntar player-player nih pada naik ke tangga nih yaitu ada Hyundai Techson 2017 Hyundai Staria Premium tahun 2021 ada Kai Aseltos tahun 2020 Honda Civic Gasbed RS tahun 2020 Honda Civic Gasbed RS tahun 2020 Toyota Calia buat naik online tahun 2020 oh ini ada rumah sakit gedung baru namanya Kekara Kekara Hospitals Dayachuroki tahun 2020 ini seperti ini Dayachuroki Dulu udah pernah ada ya kayaknya di guard drive Indonesia ya ini tuh Rise CR tahun 2020 ini tuh tone terus ini gedung baru lagi yaitu ANZ Studio ini mungkin seperti seperti nggak tahu bioskop atau apa ya ANZ Studio ini ini BMW i8 kalau nggak salah eh BMW i8 I8 tahun 2016 ada kantor pemadam kebakaran juga nantinya nah ini Star Pan ini ini apa ya ini restoran kah tidak tahu ini ini Dayachuroki Tipeng Stick and Grill ini restoran ini juga restoran KFC di Jakarta nanti tempatnya terus ada Thun Thun what's this ini mall kah mall namanya Thun di Santana tahun 2014 terus juga ini apa tiga oke nggak mau udah abis kah oh udah mentok oh udah abis ya udah abis udah sampai akhir oke mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini jadi mohon maaf kalau mungkin videonya ini terlalu cepet dan terlalu singkat terlalu singkat terlalu singkat apaan ini lumayan panjang sih ini kayaknya ya nggak tahu ini berapa menit nih tadi ntar saya cek sebelum di edit wow 16 menit oke terima kasih buat yang telah menonton video ini gak air dan sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton jumpa di video ini keyboard memang baru beli belom ada 2 bulan nih udah gak bisa dipakai ada aja masalahnya nih USB gara-gara USB ini coba kita colok kita colok nah muncul USB device not reasonized padahal lampunya nyala tapi gak bisa gak bisa dibuat ketik gak bisa dibuat ketik nah dasar masa beli kebut baru anjir